Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus mencatat empat desa dengan jumlah total lebih dari seribu penduduk di kota Kretek mulai terdampak keringan, meliputi desa Setra Kalangan, Gambong, dan Kedungdowo, Kecamatan Kalimungu, serta desa Gondoharum, Kecamatan Jokolo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Muria dan Saiful Masum yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful. Baik, terima kasih. Sekarang Bereda diinformasikan bahwa Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mengalami dampak kemarau panjang yaitu bencana keringan. Meskipun belum terjadi secara signifikan, namun terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Kudus yang saat ini sudah mengalami kesulitan air, khususnya di empat desa, terbagi yaitu di desa, tiga desa di Kecamatan Kalimungu dan satu desa di Kecamatan Jokolo. Nah, di tiga desa ini perkiraan BPPT Kabupaten Kudus mencatat ada sekitar lebih dari seribu jiwa yang terdampak oleh bencana kekeringan pada tahun ini. Jumlah tersebut masih berpotensi meluas, mengingat saat ini kondisi cuaca, kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya juga masih terpantau kemarau panjang dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir tidak adanya air hujan yang turun. BPPT juga sudah menyiapkan beberapa SDM dan juga SDA yaitu khususnya air bersih sekitar 5.000 x 200 tanki ataupun perkiraan sekitar 1.000 water kubik yang disiapkan untuk mencukupi atau mengantisipasi bencana kekeringan pada tahun ini. Nah, salah satu dari desa yang mengalami bencana kekeringan pertama kali di wilayah Kabupaten Kudus yaitu desa Setro Kalangan yang ada di Kejabatan Kalimung. Desa Setro Kalangan ini selain menjadi langganan kekeringan juga menjadi langganan banjir. Jadi, desa ini memang unik karena masyarakatnya pada saat musim hujan akan dilanda oleh bencana banjir dan pada saat musim kemarau bakal dilanda bencana kekeringan. Nah, pada tahun ini desa Setro Kalangan khususnya di RW 2 dan juga RW 1 sekitar 190 jiwa sudah mengalami kelangkaan air. Bahkan menurut penuturan warga setempat bahwa air sumur bor yang sedianya mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari tidak bisa mengalir kembali sejak 24 Agustus lalu. Tersatat lebih dari seminggu ataupun sepekan bencana ini sudah melanda di wilayah Kabupaten Kudus. Bahkan ada beberapa pemintaan lain dari wilayah lain, dari masyarakat lain yang saat ini sudah berproses untuk mengusulkan bantuan air bersih ke BBBD dan juga BMI Kabupaten Kudus. Nah, saat ini BBBD Kabupaten Kudus sudah mendistribusikan lebih dari 30 liter air bersih dengan menggunakan atau memaksimalkan 2 unit armada truk pengangkut air. Saat per unitnya bisa berkapasitas menampung 5.000 liter air yang bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Saat ini BBBD setiap hari sudah menyalurkan bantuan air bersih minimal 1 hingga 2 truk tangki kepada masyarakat yang membutuhkan. BBBD Kabupaten Kudus juga menyembah kepada masyarakat untuk proaktif melaporkan kondisi yang dialami oleh masyarakat atau lingkungannya masing-masing terkait dengan dampak kemarau panjang agar nantinya bisa dilakukan asesmen dan bisa dilakukan antisipasi untuk bisa mendistribusikan bantuan-bantuan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Muria. Saya Fulatas, laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!